Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis item dengan pendekatan item response teori 2 parameter logistik atau 2PL dengan software geometrik jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bahas melalui pendekatan teori tes klasik dan juga dengan ras model atau 1 parameter nah kali ini kita akan lakukan dengan 2 parameter logistik nah kita ke datanya terlebih dahulu ini datanya kurang lebih seperti ini jadi ada subjek, ada umur, gender ini tidak kita butuhkan tapi tidak apa-apa dan ini adalah skornya jadi 1 adalah jawaban betul 0 adalah jawaban yang salah jadi kita sudah skor jawaban subjeknya nah kita akan save ini jadi geometrik bisa membaca 2 format yaitu tab atau txt tab delimited atau csv nah di video sebelumnya kita pakai yang teks sekarang biar bervariasi kita pakai yang csv nah kita save oke ini saya keluarkan dulu nah kita buka di youtube semesta ini ya ini ya ini kita buka dengan notepad coba biar tahu seperti apa nah datanya akan menjadi seperti ini jadi tiap kolom dipisahkan dengan koma pemisahnya adalah koma nah sekarang mari kita panggil datanya saya akan menggunakan database yang sebelumnya jadi bagaimana membaca database nya silahkan dibuka di video sebelumnya saya pakai saja yang ini ya tp aras ini nah kita panggil data baru manage kemudian import data kemudian ini misalkan saya kasih nama 2pl gitu ya kemudian saya buka datanya ada di e kemudian ini youtube semesta kemudian yang csv ini ya csv kemudian pemisahnya tadi adalah pemisahnya adalah koma jadi disini saya pilih yang koma kalau sudah oke kemudian import nah ini datanya data 2pl nah ini sudah terpanggil datanya nah kalau kita lihat disini di variable ini butir kita belum terdeteksi sebagai butir karena kita belum melakukan scoring di geometrik meskipun tadi di excelnya sudah di scoring nah kita perlu kasih tahu scorenya ke geometrik nah caranya klik disini transform kemudian advance item scoring nah scorenya itu kan di excel 1 dan 0 nah 1 itu jawaban benar jadi disini juga 1 dan 0 nah kemudian kita masukkan seluruh putirnya kemudian submit kemudian ok nah kemudian kita refresh ini refresh data view nah ini sudah menjadi binary item atau item dichotomy item yang skornya 1 dan 0 1 untuk betul 0 untuk salah nah sekarang kita akan lakukan analisis IRT dengan model 2 parameter logistik nah klik disini analyze kemudian IRT item calibration kemudian kita pilih dulu itemnya itemnya select item dan kita select semuanya nah kita block semuanya kemudian modelnya kita ganti dengan yang 2 parameter logistik nah kalau sudah klik next kemudian ok nah kemudian kita juga bisa simpan item parameter itemnya misalkan misalkan saya kasih nama item to pl item to pl ini adalah nanti parameter item kemudian person scoring juga kalau mau disimpan bisa misalkan ini person to pl nah saya rasa ini sudah kemudian kita klik ok nah kita masih menunggu nah ini disini ada muncul data baru ada item to pl ini adalah database mengenai parameter butir nah parameternya ada A parameter dan B parameter sedangkan C parameternya 0 semua karena kita hanya menggunakan 2 parameter yaitu parameter A dan B sedangkan parameter C itu diasumsikan 0 nah sekarang kita baca dulu outputnya ini nah disini misalkan item nomor 1 ini ya A parameter itu adalah parameter daya diskriminasi atau kalau curvenya itu adalah slope tingkat kemiringannya sementara B parameter ini adalah tingkat kesulitan nah ada banyak literatur yang menyatakan berapa idealnya parameter A ini tapi secara umum parameter A di atas 0,5 itu sudah cukup layak nah ada yang memilih di atas 1 itu juga ada cuma secara umum kalau yang agak kurang ketat di atas 0,5 nah kalau kita lihat disini ada item nomor 6 ini A parameternya di bawah 0,5 artinya dia tidak memiliki daya beda yang cukup baik ada juga item mana lagi ini nomor 32 ini juga sangat rendah daya bedanya dan kalau kita lihat disini parameter B nya 40 ini sangat tidak masuk akal karena parameter B itu biasanya yang normal itu kisarannya antara minus 3 sampai plus 3 semakin minus itu artinya semakin mudah semakin plus artinya semakin sulit nah tapi kalau plusnya kok sampai 40 itu kebangetan itu ya sulit banget nah ini saking sulitnya menyesatkan makanya dia daya bedanya juga rendah nah ini calon-calon butir yang harus kita buang item nomor 32 ini nah itu kurang lebih seperti itu membaca parameter A dan parameter B ini ada item statistik fit ini jarang sih sebenarnya di ART kita baca ini tapi ada juga yang membaca nah intinya kalau P value-nya ini di atas 0,05 itu artinya item kita fit dengan model 2 parameter gitu nah nomor 32 ini tadi yang cukup bermasalah nah dia juga tidak fit gitu ya nah kemudian ini ada latent distribution ini distribusinya distribusinya nah sekarang kita ingin melihat apa secara grafik secara grafik seperti apa caranya kita buka dulu yang data ini item to PL ini ya nah kita munculkan plotnya jadi kita klik disini grab kemudian pilih yang IRT plot nah kita masukkan seluruh item kita centang yang item karakteristik curve dan item information function kemudian ini juga kalau mau dimunculkan boleh juga person information function nah ini adalah item karakteristik curve yang hitam tiap putir sedangkan yang merah ini adalah item information function nah kalau kita bandingkan dengan di video sebelumnya yang menggunakan pendekatan ras video sebelumnya slope nya itu sama semua tingkat kemiringan nya sama semua yang membedakan adalah tingkat kesulitannya ada yang kurvenya disini ada yang disini kalau disini itu kan berarti sulit yang disini berarti mudah tapi kalau yang 2 parameter kita lihat dia tingkat kemiringan nya juga berbeda beda nah misalkan kita lihat ini ya item nomor 11 ini ya item nomor 11 ini tingkat kemiringannya cukup baik nah ini berarti cukup bisa membedakan daya diskriminasinya cukup tinggi cukup baik nah dia memiliki titik informasi maksimal disini minus sekitar 2,5 lah ya nah artinya dia mampu membedakan atau memberikan informasi yang banyak pada orang-orang dengan kemampuan yang rendah jadi ini cocok kalau mau mendiskriminasi atau membedakan orang-orang yang kemampuannya rendah gitu nah sedangkan item-item nomor ini misalkan ya nomor 12 ini contoh item yang kurang baik karena information funksinya juga tidak terlalu tinggi dan ini slope-nya tingkat kemiringannya sangat mendatar jadi tidak terlalu bisa mendiskriminasi nah itu mana lagi yang tadi bermasalah 32 kita coba lihat 32 bentuknya seperti apa nah kacau nomor 32 kacau sekali information bahkan tidak ada kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun dengan item nomor 32 ini dan daya diskriminasinya juga sangat rendah nah itu nah kalau kita mau membedakan orang dengan kemampuan yang tinggi kita bisa gunakan putir misalkan nomor berapa ya nah ini nomor 38 lumayan ini nomor 38 ini daya bedanya cukup baik dan information function nya ini juga titik maksimalnya 1,5 lah ya 1,5 ini cukup baik untuk membedakan orang-orang dengan kemampuan tinggi jadi kalau kita mau melakukan seleksi untuk masuk perguruan tinggi favorit nah ini cocok item ini cocok karena dia bisa membedakan mana yang pintar dan pintar sekali nah itu jadi proses pemilihan butir dengan menggunakan IRT itu tidak semata-mata berdasarkan angka tapi juga melihat kurva ini nah ini item nomor 49 ini juga lumayan cuman informasinya tidak terlalu tinggi tapi dia dibutuhkan kalau kita mau mengukur orang-orang yang kemampuannya tinggi nah kalau kita lihat sepertinya tes kita ini terlalu mudah terlalu mudah kebanyakan informationnya yang rendah-rendah nah kita juga bisa lihat di paling bawah sini ada TCC dan TIF TCC ini adalah tes karakteristik curve yang hitam sementara TIF itu adalah tes information function jadi kalau kita lihat disini tes information function kita memiliki titik maksimal kurang lebih di minus satu ini nah artinya dari 50 item ini kalau dikombinasikan secara umum ini akan memberikan informasi yang maksimal pada kalau digunakan untuk mengetes orang-orang dengan kemampuan yang di bawah rata-rata di bawah 0 kalau untuk mengukur orang yang kurang mampu itu bisa memiliki informasi yang maksimal tapi kalau digunakan untuk seleksi masuk PTN favorit kayaknya ini kurang tepat karena informasinya tidak terlalu maksimal nah kita juga bisa memetakan butir kita nah kita buka dulu yang ini nah ini ada person to pl ini adalah tetanya atau sorry kemampuan skor berdasarkan kalibrasi dengan item response teori 2 parameter jadi ini bukan semata-mata berdasarkan skor total itu ya nah kalau kita buat grafik item mapnya juga bisa disini kita masukkan person to pl sedangkan tabelnya adalah tabel yang to pl oh sorry yang ini item to pl kemudian kita run nah ini kurvenya kurang lebih eh mapsnya kurang lebih seperti ini jadi ada item yang ekstrim tinggi tadi nomor 38 tadi ya eh sorry 32 tadi ya 32 ya ini tidak masuk akal bahkan dewa pun tidak akan bisa menjawab dengan benar nah ini juga item-item yang mungkin perlu kita curigai ini nomor 45 itu ya karena dia sangat tinggi logitnya tapi cara umum persebarannya cukup baik ya sekelompok ini kemampuan subjek kita ini adalah tingkat kesulitan butirnya jadi dengan subjek yang seperti ini butir-butir kita itu sebenarnya sudah bisa mewakili untuk mengukur mereka semua ini gitu ya butir-butir yang disini ini ini tidak perlu karena tidak ada subjek yang bisa sampai kemampuannya segitu dan perlu kita lihat juga apakah memang kesulitannya tinggi ini karena item-item memang sulit atau kuncinya salah sehingga banyak yang sebenarnya jawabannya betul tapi karena kuncinya salah jadi skornya salah juga nah begitu analisis item respons dari dua parameter dengan Gmetrix semoga bisa dipahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati